Gereja Kristen Lao Chie di kota Sangku, Provinsi Henan, berdiri sejak tahun 1989 dan telah memiliki lebih dari 200 orang pengikut. Beberapa waktu lalu, pihak berwenang China menangkap kedua pemimpin gereja, Li Guangren dan Cheng Xianchai, setelah pihak otoritas telah berulang kali mencoba mengambil alih gedung secara paksa. Pada bulan Mei lalu, pihak gereja Kristen Lao Chie menolak proposal aparat desa untuk memindahkan gereja ke lokasi yang lebih kecil dalam rangka pengaspalan jalan raya baru. Selanjutnya, pemerintah setempat melarang aktivitas gereja, serta menyatakannya tidak terdaftar sebagai gereja negara. Pendiri China Aid, Bob Fu, mengatakan gereja Lao Chie tidak terdaftar karena telah menolak untuk bergabung dengan gereja Kristen yang dijalankan oleh Partai Komunis. Mereka mengatakan gereja itu tidak terdaftar, pemerintah menolaknya karena gereja tidak bergabung dengan kelompok pemerintah. China Aid mengatakan, pemimpin gereja Lao Chie, Li Dan Cheng, telah difonis melakukan kegiatan sosial ilegal. Mereka didenda masing-masing seribu yuan atau sekitar 150 dolar Amerika dan hukuman 10 hari. Pastor Fu mengatakan, gereja telah berusaha untuk membuat berkas administrasi perkara, tetapi yang berwenang menolak untuk menerima kasus itu dengan menyebutnya sebagai sensitivitas agama. Terima kasih telah menonton!